selamat menikmati 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 Ketika masuk ruas Tol Cipali, bis dipacu di kecepatan di antara 100 sampai dengan 120. Pukul 18.50an, bis sampai di rest area km 102 untuk servis makan di Rumah Makan Taman Sari. Rumah Makan Taman Sari, nah ini bis yang saya naiki berbodi jetbus 2 SHD, sebelahnya ada Sari Mestika, sebelahnya ada Gunung Harta yang tadi. Setelah sekian lama tidak makan di sini, makan di Taman Sari. Makanan yang disediakan oleh Rumah Makan Taman Sari, kali ini ada perkedel, sayur kacang ini ya kalau tidak salah, pihun, sob, dan untuk lauk bisa pilih telur, lele, atau ayam. Pilih salah satu. Selain itu, ada hidangan tambahan yaitu puding dan buah. Buah kali ini yang tersedia yaitu papaya. Nah ini menu makannya, plus puding, sama buah juga, buah papaya. Tadi juga petugasnya sudah mulai lebih ramah dari sebelumnya. Di Rumah Makan ini juga lebih bersih kelihatannya. Oh iya, ini bentuk tiketnya nih, tadi dititipin ke kru. Tadi kan saya bilang beli di agen Parung, karena di Bekasi juga nggak ada agennya sih. Jadi belinya dari titik awal pemberangkatan. Ini bentuk tiketnya itu. Terima kasih telah menonton. Setelah selesai beristirahat dan menyantap makanan di Rumah Makan Taman Sari, bis diberangkatkan kembali pada pukul 19.35. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pantar, bis di Rumah Makan Taman Sari, bis di Rumah Makan Taman Sari. Terima kasih telah menonton. 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 selamat menikmati terima kasih 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 Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton